Halo teman-teman, selamat datang di Indonesian Tami Hari ini aku mau share ke kalian video bagaimana orang desa ngerujak Ini aku mengambil jambu air dan juga timunnya dari kebun Semoga kalian suka menonton videonya Yang pertama, ini aku mau goreng kacang terlebih dahulu Goreng kacangnya teman-teman, aku menggunakan minyak yang sedikit ya Ini kebiasaan orang Cina, aku dapetnya dari suami aku Dia kalau ngegoreng kacang gak kayak kita di Indonesia Dia kalau ngegoreng kacang, minyaknya sedikit seperti ini Dan hasilnya sama kok Semoga kalian bisa mencoba ya yang seperti ini Jadi dia irit minyak Nah, kita mau goreng kacangnya hingga kecoklatan dan matang Setelah itu, kita mau angkat Kemudian, kita mau siapkan tumbukan seperti itu Kita mau taruh 2 siung bawang putih yang kecil Kemudian sebongkah gula merah Secukupnya cabai dan juga kacang tadi Kemudian, kalian bisa tambahkan garam sesuai selera Setelah itu, kita mau tumbuk semua bahan sehingga halus Kalian juga bisa pakai chopper, ataupun blender, ataupun ulekan ya teman-teman Tapi karena supaya mempermudah disini Aku menggunakan tumbukan saja Nah, kita mau pindahkan bahan tadi yang sudah ditumbuk ke dalam wadah Ini dia teman-teman bumbunya Bumbu rujak ala aku Nah, kita mau sisikan dulu ya bumbunya Kemudian, kita mau persiapkan jambu air dan juga timun ya teman-teman Kalian bisa tambahkan bahan-bahan lain ya Kalau kalian ada akses Tapi berhubung, aku di kampung, aku jual dari pasar Aku dapatnya cuma ini doang Yang ada dari kebun aku Sebagian dari jambu airnya pun ada yang busuk Jadi aku harus pilih-pilih yang kecil-kecil dan putih seperti ini Supaya memastikan dia nggak busuk Misalnya kalau sudah matang, biasanya dia busuk teman-teman Pokoknya kita mau siapkan bahan-bahannya Intinya gitu ya Ini aku siapkan jambu airnya Aku potong, buang buat yang busuk-busuk Kita ambil yang bagus saja Kemudian, kita mau kupas timun Cara mengupas timun Pertama, kalian potong kedua ujungnya Kemudian, ujung yang ketangkainya itu Kita mau gosok-gosok menggunakan ujung timun Supaya timunnya nggak pahit teman-teman Kemudian, kita tinggal kupas dia seperti biasa Nah, kita mau kupas sampai dia bersih ya teman-teman Nggak usah, ini udah aku cuci sebelumnya ya Jadi aku nggak mau cuci lagi Biasanya, aku kalau mencok ataupun bikin sayur Aku cuci yang masih utuh ya teman-teman Supaya kan udah dipotong Dia nggak kebuang rasanya sama air Jadi, nyucinya waktu utuh aja Nah, kita mau potong-potong sesuai selera ya teman-teman Aku mau belah jadi dua terlebih dahulu Seperti itu, pertama Kemudian, belah lagi Jadi, empat ya Kemudian, setelah itu Tinggal potong-potong Kayak cube gitu Jadi, nggak ada nyocel-nyocel ya teman-teman Sekali ulem langsung Nggak bakal kena lagi ke bawah Untuk rujak bareng-bareng sih Gini mesti menurutku potongannya Nah, kita mau ambil bumbu yang udah disisihkan tadi Kita mau campurkan ke dalam rujaknya Kalau ada rasanya yang kurang pas Kalian tinggal tambahkan Misalnya kurang gula, kurang garam, kurang apa Tinggal ditambahkan disini boleh Tapi menurut aku ini udah cukup banget Nah, kalau udah diaduk-aduk Kemudian, kalau misalnya Dia kering banget Tinggal tambahkan air sedikit Nah, jadi deh Rujak orang kampung Semoga menginpirasi Bye-bye Sub indo by broth3rmax